Di negara bagian Colorado, peternak sapi menyambut baik perjanjian pemerintahan Trump dengan Tiongkok yang akan memulihkan ekspor daging sapi AS ke sana. Ekspor daging AS ke Tiongkok dihentikan 2003 karena kekhawatiran soal penyakit sapi gila. Pemulihan ekspor daging sapi AS ini terjadi di saat pasokan impor ke Tiongkok dari negara-negara lain sedang terancam atau terganggu. India misalnya baru saja memperlakukan larangan sembelih sapi, sementara Brazil baru saja diguncang oleh skandal swab yang memungkinkan beredarnya daging sapi yang sudah kadaluarsa. Akibatnya ekspor daging sapi Brazil turun hampir 25 persen. Suasana berbeda tampak di kota York Springs di Pennsylvania yang hanya berpenduduk 800 orang. Hampir separuhnya adalah warga keturunan Hispanik yang datang untuk bekerja di perkebunan dan lahan pertanian. Sejak Presiden Trump memberi keleluasaan agen imigrasi mencari pendatang tanpa dokumen, warga Hispanik praktis menyembunyikan diri. Lembaga riset Pew mencatat pertanian adalah sektor yang paling banyak memperkerjakan pendatang tanpa dokumen, sehingga pemilik perkebunan termasuk yang paling cemas dengan peningkatan razia imigran. Dari Washington DC, Nova Purwadi VOA